Ini para fotografer cilik, silahkan para. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 28, di gerakan seniman masuk sekolah ini, kami mengajarkan fotografer ke-20 fotografer SMP Negeri 28 di depan ini semuanya. Hari ini kami juga menampilkan satu karya pementasan, karya terakhir setelah pengajaran selama 3 bulan ke depan. Karyanya bisa disaksikan Bapak Ibu semua di depan, kayak di ujung belakang sana. Kami pasang proyektor, inilah kira-kira contoh yang kami ambil ketika pengambilan gambar kemarin. Jadi pada saat itu kami menjelaskan bahwa fotografi ini bukanlah satu hal semata. Fotografi bukan hanya sebuah dokumentasi, sebuah alat yang digunakan untuk memperkenalkan sebuah produk, bukan juga hanya sekedar pemberi informasi. Namun lebih dari itu, fotografi menjadi banyak hal. Dalam kelas terakhir ini, kami, saya bersama asisten saya Fatih Mufti, yang mohon maaf berhalangan untuk bisa tampil di depan karena satu dan lain hal, kami mengajarkan bagaimana pesan mampu tersampaikan dalam sebuah foto. Dalam hasil karya terakhir ini, siswa SMP Negeri 28 menggabungkan seluruh inti pelajaran yang kami berikan selama 3 bulan kemarin. Kami mengajarkan konsep, tata letak cahaya, dan juga tata letak objek dan cara memfokuskannya. Dan itu semua kami perlihatkan dalam hasil karya terakhir ini, karya yang sungguh luar biasa. Mereka menggabungkan konsep, yang ini konsep yang dilihat dari kesehatan mereka, yakni dari latar belakang mereka, orang tua mereka bekerja sebagai apa. Lalu selanjutnya di foto kedua, mereka menampilkan cita-cita yang ingin mereka gapai ke depannya. Maka terjadi dua foto di dalamnya, modelnya adalah teman mereka dan fotografernya juga mereka sendiri berganti-gantian. Dalam fotografi infokus ini, kami membentuk kepercayaan diri anak-anak bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin dalam fotografi. Bahkan cita-cita yang belum tentu terlihat di depan mata bisa mereka lihat, akhirnya buktinya tak contoh dalam fotografi ini. Saya harap foto ini tidak hanya menjadi karya terakhir bagi anak-anak SMP Negeri 28, namun menjadi langkah awal mereka untuk berkiprah di dunia fotografi, baik itu berupa hobi atau kerja mereka nanti, dan juga menjadi pengingat mereka karyanya ini, menjadi pengingat untuk tetap semangat, meneruskan cita-cita mereka, terlepas dari apapun latar belakang mereka. Tapi adanya ada yang mau ngomong kan nih, tadi malu aja, sifat ke kamar mandi aja anak-anak. Biasalah kalau fotografer gitu memang mbak, kita berlayar jarang-jarang bercakap. Gitu ya, ini udah kayak fotografer beneran ya? Sudah berapa banyak foto? Kurang lebih, kalau status itu sudah lebih. 100 foto lho, tepuk tangan dong. Kamu sudah foto apa saja? Itu pemandangan, habis itu, ke Sansei, apa lagi ya? Saya bantu foto di sekolah, foto-foto... Oke, saya mau tanya terakhir. Kamu sudah foto saya? Foto saya dulu. Oke, enggak, enggak, saya bercanda, saya bercanda. Oke, Dila, para Dila. Ini ada 20 ya? Ada 20. Yang hadir hari ini kurang 2 orang, memang satu berhalangan hadir, yang satu ikut lomba. Karena memang anak-anak ini selain fotografi, mereka seni di dunia lain, semuanya si P28 luar biasa. Wih, tepuk tangan sekali lagi dong. Tentunya diharapkan ke depan bakat-bakat ini terus dapat di asa, bisa jadi penghasil ladang duit, karena memang fotografi itu cukup banyak. Orang kawinan juga butuh fotografi, termasuk acara hari ini, juga butuh fotografi untuk mengabadikan momen-momen tertentu dalam sebuah acara atau kegiatan. Dila, apa lagi yang mau disampaikan? Ya, kami selain itu juga menjemput para undangan semua untuk melihat hasil karya anak-anak siswa SMP Negeri 28. Dan kami juga ucapkan terima kasih. Luar biasa sekali dukungan sekolah, Pak Kepala Sekolah dari pagi sudah hadir, Pak Jujun, Bu Mar, yang sudah setia menemani anak-anaknya, Pak, luar biasa banget semasa sekarang masih ada di sini. Terima kasih banyak atas kesempatan dari GSMS, juga sekolah, karena kesempatan itu memberikan bahwa anak-anak T bisa berkarya. Dari yang sama sekali, ada yang banyak yang baru pertama kali mendang kamera ketika kami datang. Jadi melihat hasil foto di situ, sebenarnya saya haru, karena mereka betul-betul bisa melihat melalui kamera dan menjempret kawan-kawan dengan baik. Ya, bukan hanya sekedar foto, tapi tentunya ada kesan, ada cerita yang disampaikan lewat dokumentasi yang mereka buat. Cie! Kalau tadi sudah nari, kalau tadi sudah nyanyi, sudah baca pusing, dia sudah foto. Gitu ya gaya fotografer ya? Bukan kakinya, kan sikit? Oke, selamat para Nila dan selamat juga kembali semua. Ada yang disampaikan lagi? Sudah? Terima kasih, selamat. Silahkan menikmati apa yang ingin apabila Bapak-Ibu serta seluruh peserta diingin menyaksikan di sudut sana ada hasil karya dari anak-anak SCP Negeri 28 Bintang. Tepuk tangan sekali untuk mereka. Silahkan para Nila. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.